karena oleh keberjaman atau keberdoliman seorang raja bernama tapi Petro bukanlah anak semang salam buat seluruh sobatku dimanapun berada dalam segala aktivitas apapun semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran rejeki bagi yang lagi sakit mungkin segera disembuhkan dan bagi yang senior-senior saya tidak mengurangi rasa hormat saya sekarang saya mau bercerita tentang Petro Dati Ratu dalam pakem-pakem Jawa Petro jadi Ratu Petro berasal dari anak sebahjin Gandaru bernama Jaya Raja Jayatma di masa mudanya Petro bernama Bambang Supotro Bambang Supotro ketika itu ingin berubah wujud atau ingin menjadi manusia kebetulan saat itu bersama dengan Ismoyo atau Semar yang turun ke dunia kemudian Bapaknya atau Raja Jayatma itu merubah dunia Petro jadi merubah anaknya Bambang Supotro menjadi manusia yaitu berwujud Petro dengan membekali semua kesaktian seperti kalung kalung itu berbentuk genta ataupun lonceng dan pedel pedel atau pecok bagi orang-orang Jawa kalung itu fungsinya berapa ketika di waktu terjepitnya atau kesusahan hati dari Petro sendiri dia ingat akan kalung itu dan memegang kalung itu dia bisa memanggil ayahnya kapanpun dan dimanapun sedangkan pecok atau pedas sendiri yang ditetikkan oleh ayahnya kepada Petro itu sebagai senjata yang paling ampuh bisa dia senjata itu bisa menyerupai senjata apapun yang ada di dalam wayangan itu di saat kebersamaan itulah di waktu Ismoyo turun ke dunia dengan wujud Semar kemudian cintraja Gandarwo Jayatma menitipkan anaknya yaitu Petro agar diangkat menjadi anak angkat dari Semar dan sampai sekarang tetap menjadi anak angkat dari Semar jadi Petro bukanlah anak Semar tapi anak angkat dari Semar dan Petro juga mempunyai istri dari anak dari Prabu Krishna bernama bernama Trontowati dari pernikahan Petro dan Trontowati lahirlah Lengkung Mukusumo atau anak anak dari Petro itu bernama Lengkung Mukusumo Petro 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 sendiri juga pernah menjadi raja ketika itu di waktu zaman Mustokowani Cidro disitu Mustokowani ingin mencuri jimat Jamus Kalimosodo milik pendawang ketika itu waktu mencuri ketahuan oleh anak dari Arjuna yaitu Bambang Priambodo kemudian Priambodo berkelahi sama Mustokowani kemudian jimat Kalimosodo itu pun bisa diambil lagi oleh Bambang Priambodo tapi demi keamanan karena apa Mustokowani itu juga sangat sakti maka jimat Kalimosodo yang dibawa oleh Priambodo itu dititipkan kepada Petro Petro sendiri ketika mengetahui dari kekuatan jimat Jamus Kalimosodo dia lalu menghilang dan menghilang disitu dia membangun sebuah kerajaan atau mengetahkan kerajaan bernama Ngelogi Tengoro dan itu yang disana Petro yang udah disitu dia menjadi raja di Ngelogi Tengoro dengan gelap bel gedwil bel atau prabutong trongsot di dalam kemimpinannya dia itu melihat ketidakadilan di dalam negeri sebelahnya yaitu rakyat yang selalu tersiksa karena oleh kekejaman atau kedoliman seorang raja bernama Prabu bernama Prabu Joyosentiko dia itu mempunyai kerajaan bernama Rancang Kencono kemudian Petro dalam memakai mahkota dan simbol kebesarannya dia menjadi raja akhirnya dia menggembur kerajaan dari Rancang Kencono yang dipimpin oleh Joyosentiko saat itulah kerajaan Rancang Kencono bisa hancur oleh Petro dengan kesaktiannya Petro dan kesaktian dari jimat Jemus Kalimosudo yang dibawa oleh Petro kemudian itulah merdeka rakyat dari Rancang Kencono dan kemudian bergabung menjadi kerajaan satu yaitu dengan kerajaan ngelogi dengoro miliknya Petro mungkin disitulah kita bisa mengambil dari sebuah cerita-cerita dari Petro jadi ratu bahwa orang bawah atau diwakili oleh Petro dari sebuah rakyat biasa ketika dia memimpin sebuah apapun dia tahu kapan dia harus memperbelikan pada rakyatnya karena apa dia sendiri berasal dari rakyat jelatah jadi dia tahu akan perintahan rakyat kebanyakan pemimpin itu tidak tahu akan perintahan rakyat karena apa dia terlahir dari orang-orang kaya mungkinlah disitu dari setiap peluang pasti ada kesempatan dari orang-orang bawah ataupun orang atas ketika orang-orang yang di atas belum bisa untuk mengatasi suatu hal pastilah orang-orang bawah atau rakyat itu yang bisa mengatasi suatu hal untuk demi kemakmuran sebuah negara sendiri terima kasih mungkin bincang-bincang sampai disini kita beri saya bercerita lagi tentang wayang-wayang yang lain mungkin ada salah kata salah ucapan ataupun salah tiga raku saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya salah terima kasih